Kalau kamu capek terhadap mimpi kamu, lupakan sejenak, nggak apa-apa. Terus hilangkan tenang yang ada di pikiran yang mengganggu. Tentunya soal mimpi ya, penginginan atau cita-cita. Lupakan sejenak, jangan diambil pusing. Habis itu kalau sudah terasa nyaman, terasa santai, terasa menikmati terus apa yang kamu impikan itu, lanjut kejar ya. Kejar kalau bisa sambil lari. Maksudnya lari itu dengan situasi gesit ya, situasi cepat. Atau nggak pelan nggak apa-apa, yang penting tetap kerja. Mimpi yang engkau inginkan. Misalnya kamu mau jadi pengusaha, jadi arsitek, jadi guru. Yang penting kamu jadi guru, jadi PNS, jadi pokoknya profesi-profesi petani atau dagang. Yang profesional atau nggak setidaknya itu buat kamu, mimpi itu terwujud ya. Mimpi yang kamu inginkan, cita-cita yang kamu inginkan. Harus tetap optimis, pokoknya terus semangat. Dan selalu ingat pada yang di atas atau berdoa. Berdoa yang paling penting itu. Nomor satu itu berdoa, nomor dua itu usaha. Kalau kamu sudah berdoa semaksimal. Maksimal, usaha sudah maksimal. Tentu pencapaian itu ditunggu ya. Ditunggu sampai Tuhan memberikan jawabannya. Jangan takut pokoknya. Terus tidak pimpinnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.